Yang selama ini sering buang cabai busuk, tolong sini kumpul ya Sini kami kasih tau cara mengolahnya, biar yang busuk ini bisa jadi ledang cuan Pertama kita gunting dulu si cabai busuknya, nah terus kita keluarkan tuh biji-bijinya Kita lakukan lagi sampai semuanya selesai Kemudian kita cuci hingga bersih dan jika ada biji yang mengapung pas direndam, itu dibuang Setelah itu kita keringkan dan dijemur Nah, sembari menunggu benih cabainya kering, ini dia kami kasih tau olahan media semai super subur Ada sekang bakar, kemudian kohe sapi dan juga arang bambu Dan jika ada tanah kompos, boleh kamu campurkan sedikit Ini juga kami campurkan dengan tanah, sisa dari semain amir kemarin Kita aduk-aduk rata ya Dan kita masukkan ke putri semai dan jangan kamu skip, ini dia si dokter tanah Fungsi utama GDM Black Boss adalah sebagai stimulan bakteri baik, meningkatkan kualitas tanah Menjaga penyakit tular tanah, mengandung unsur hara, makro, mikro dan bakteri baik dan yang pastinya 100% organik Ini benih cabai tadi sudah kering, separohnya bisa kamu jadikan stok benih, tinggal disimpan di kulkas Tidak ada organik lambat jika memakai GDM Black Boss Ingat pupuk, ingat GDM ya Ada di showcase atau di link bioprofil, semoga bermanfaat Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!